Kericuan sempat mengwarnai laga Persib kontra Bayangkara FC tadi malam. Kericuan dipicu oleh kekecewaan fans pada penampilan Maung Bandung. Sementara Jajang Nurjaman mengaku bertanggung jawab atas performa Persib yang belum kunjung memenuhi harapan. Waktu normal tinggal tersisa 8 menit ketika Ilham Udin Armain menggambarkan keunggulan Bayangkara FC atas Persib Bandung di Stadion Patriot malam tadi. Di luar dugaan kericuan seketika pecah menyambut gol kedua tuan rumah itu. Usut punya usut kekecewaan fans fanatik Persib meledak, menyaksikan tim kesayangannya tampil di bawah harapan. Emosi fans yang lepas kendali mendorong sebagian dari mereka ke lapangan untuk mengungkapkan kekecewaannya kepada para pemain Persib. Sangat kecewa, karena ya peluang-peluang yang lain sekarang itu masih bukan Persib Bandung. Sebenarnya Persib bisnis, karena pemain-peluang itu nggak sesuai dengan permintaan pelati. Jadi manajemen terlalu itu campur dengan pemain Persib Bandung. Saya tidak kecewa sih, kalau menang itu biasa. Saya ingin supporter lebih sadar lagi, jangan rusuh lagi. Kasian persib. Saya rasa Januara harus berkena lagi, ada SIGI pemain. Tapi yang lebih utama itu supporter harus lebih dewasa lagi. Karena kerasa situ, kasihan lagi. Kericuhan sempat terjadi sekitar 7 menit. Walau sempat diwarnai adu fisik, namun aparat keamanan sigap mengantisipasi kericuhan meluar. Sementara itu, menyikapi serangkaian hasil minor yang didapat Persib, Jajang Nur Jaman selaku pelatih mengambil tanggung jawab penuh. Tidak dapat dibungkiri, tanpa kemenangan dalam 4 laga terakhir dengan 2 kekalahan dan 2 kali imbang, tekanan besar kini menggelayuti Janur. Ya jadi ya saya siap untuk diapolasi. Saya sudah sampai karena saya. Saya sudah siap, saya sudah siap untuk diapolasi. Saat ini koleksi nilai Persib masih terpaku di angka 13. Persib yang sempat bertengger di posisi 2, kini tercecer ke urutan 11. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan. Terima kasih.